Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha sempurna tidak bisa dilihat, namun bisa melihat segala sesuatu kepastian tentang tidak mungkin dilihatnya Allah oleh manusia bisa kita dapatkan di dalam banyak dalil antara lain, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan dan dialah yang mahalus, lagi maha mengetahui Quran Surah Al-Anam, Ayat 103 jadi mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat adalah hal yang menyalahi Al-Quran Al-Karim sendiri selain ayat ini, ayat lain pun akan mengatakan kemustahilan seseorang bisa melihat segala Allah misalnya di dalam surat Al-Ikhlas, Allah menegaskan bahwa dirinya tidak bisa disetarakan dengan suatu dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Quran Surah Al-Ikhlas, Ayat 4 di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang keinginan manusia untuk melihat wujud asli Allah ta'ala namun sudah dipastikan bahwa selama di dunia ini manusia tidak akan pernah mampu untuk melihatnya bahkan sampai tidak mau menyembah Allah kalau tidak melihat dulu sikap rendah seperti ini hanya datang dari bangsa yang kurang memiliki kecerdasan teologis sehingga Allah SWT murka kepada mereka dan ketika kamu berkata Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang karena itu, kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya Quran Surah Al-Baqarah, Ayat 55 bahkan meski dengan maksud baik-baik dari hambanya seperti Nabi Musa AS Allah SWT pun tidak akan pernah dilihat dengan mata telanjang hal demikian pernah terjadi dalam diri Nabi yang diculuki kalamullah ini dan tak kala Musa datang untuk pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman kepadanya berkatalah Musa Ya Tuhanku, nampak kalah kepadaku agar aku dapat melihat kepadamu Allah berfirman Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku tapi lihatlah kebukit itu maka jika ia tetap di tempatnya Nisaya kamu dapat melihatku Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu dijadikannya gunung itu hancur lulu dan Musa pun jatuh pingsan Maka setelah Musa sadar kembali dia berkata Mah Susi engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman Quran Surah Al-Aroh, Ayat 143 Jangankan manusia yang lemah dan papa Bahkan ketika Allah SWT menampakkan diri kepada gunung sekalipun maka hancurlah gunung itu Sebab zat Allah memang betul-betul mustahil dilihat oleh makhluknya dan meski Nabi Musa AS adalah orang yang termasuk paling sering menerima mujizat darinya tapi khusus untuk bisa melihat Allah fasilitas itu tidak ada apalagi makhluk lainnya yang notabene lebih rendah derajatnya dari beliau Kalaupun ada keterangan tentang zat Allah SWT yang bisa dilihat maka hal itu hanya dalam dalil-dalil yang tegas dan jumlah sedikit sekali diantaranya adalah keadaan orang-orang beriman di surga nanti dimana secara nalar mereka sudah bukan lagi manusia biasa yang fana sebagaimana ketika masih hidup di dunia sekarang ini melainkan mereka telah menjelma menjadi makhluk penghuni surga tentu hukum-hukum fisika yang berlaku di dalam surga itu sama sekali berbeda dengan yang ada di dunia ini apapun yang ada di surga nanti memang semata-mata belum pernah dilihat mata manusia belum pernah didengar telinga manusia dan belum pernah terlintas di benak seorang manusia dan salah satu bentuk kenikmatan paling tinggi di surga dan satu-satunya kenikmatan yang tidak akan pernah didapat di dunia manapun adalah kemampuan bisa menikmati wajah Allah SWT informasi tersebut oleh jumur ulama disebutkan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran sendiri paling tidak ada tiga ayat yang menjelaskan hal itu yaitu bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinahan mereka itulah penghuni surga mereka kekal di dalamnya Quran Surat Yunus ayat 26 sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga mereka dulu di atas dibandipan sambil memandang Allah Quran Surat Al-Mutafifin ayat 22 sampai 23 wajah-wajah orang-orang mu'min pada hari itu berseri-seri kepada tuannya lah mereka melihat Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 ini adalah bagian dari paham atau akhidah al-sunnah wal-jamah yang telah disepakati oleh jumur ulama kebenarannya sedangkan melihat Allah di luar yang disebutkan yang tadi seperti Nabi Adam ketika di surga atau malekat ketika bercakap-cakap dengan Allah atau iblis yang membanggang bahkan Nabi Muhammad ketika miroj apakah melihat Allah SWT atau tidak kami belum lagi menemukan landasan dalil yang syarih atau yang kuat dan disepakati oleh jumur ulama dan selama belum ada keterangan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan sunnah kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang menyalahi kesimpulan dalil yang sudah tegas menyatakan kemustailan Allah SWT bisa dilihat peristiwa isroh miroj adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat islam isroh adalah perjalanan malam dari Mekam menuju majid al-Aqsa sedang miroj adalah perjalanan dari majid al-Aqsa menuju sidratul muntaha perjalanan isroh miroj adalah perjalanan yang agung dimana Rasulullah melihat secara langsung keadaan orang-orang yang disiksa di neraka serta keadaan orang-orang yang berada di surga selain itu Rasulullah juga dipertemukan dengan para Nabi terdahulu serta mendapatkan perintah sholat 5 waktu peristiwa demi peristiwa ini terangkai dalam waktu yang singkat menurut manusia biasa padahal Rasulullah menempuh perjalanan yang sangat jauh puncak isroh miroj adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah di sidratul muntaha lantas apakah pertemuan ini berarti Rasulullah melihat Allah secara langsung tanpa perantara di dalam hal ini para sahabat Nabi terbagi menjadi dua pendapat yaitu yang pertama menurut Syahidah Isa Rasulullah tidak melihat Allah di sidratul muntaha tetapi ia melihat Malaikat Jibril hal ini dikuatkan dengan hadis diceritakan Mas Ruk bahwa beliau mengatakan aku masuk ke rumah Aisyah aku bertanya apakah Muhammad pernah melihat Tuhannya? Aisyah menjawab sungguh engkau menanyakan sesuatu yang membuat kulitku merinding Mas Ruk mengatakan tunggu sebentar kemudian Mas Ruk membacakan ayat sungguh dia atau Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kebesarannya Tuhan yang paling besar Quran Surat An-Najm ayat 18 Aisyah menjawab sungguh dia atau yang dilihat Nabi Muhammad adalah Jibril hadis riwayat termizi kedua menurut sahabat Ibn Abbas R.A Rasulullah melihat Allah secara langsung dengan hatinya hal ini dikuatkan dengan hadis diceritakan dari Ibn Abbas R.A di dalam menafsirkan ayat hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya Quran Surat An-Najm ayat 11 beliau atau Ibn Abbas mengatakan ia atau Muhammad melihatnya Allah dengan hatinya hadis riwayat Darukudni praktiknya adalah Allah menjadikan penlihatan Nabi Muhammad di dalam hatinya atau Allah menciptakan hati dalam penlihatan Nabi Muhammad ala hasil Nabi Muhammad melihat Allah dengan hati dan penlihatannya adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya Quran Surat An-Najm ayat 11 dan tidak mustahil bagi Allah menjadikan hati Nabi Muhammad sebagai alat untuk melihat Allah sebagaimana Allah menciptakan penlihatan sebagai alat melihat bagi manusia pada umumnya perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad melihat Allah ketika Isra' Miraj memiliki beberapa catatan menurut Ahlu Sunnah Wal-Jamah yaitu yang pertama Nabi Muhammad melihat Allah bukan berarti Allah menetap ataupun menyatu dengan Sidratul Muntah karena Allah tidak mungkin membutuhkan para Sidratul Muntah yang merupakan ciptaannya sebagai tempat menetap hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa Qiyamuh Bin Afsi Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan makhluk ciptaannya seandainya Allah membutuhkan Sidratul Muntah sebagai tempat menetap menisai hal ini akan merusak sifat Qiyamuh Bin Afsi 2. Nabi Muhammad SAW melihat Allah bukan berarti Allah terbatasi oleh jia atau arah mata angin karena tidak mungkin Allah terbatasi dengan jia atau arah mata angin sebagaimana makhluknya hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa mukhalafalil hawadis Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya seandainya Allah terbatasi dengan jia atau arah mata angin sebagaimana manusia yang bisa dipastikan menetapnya di arah tertentu seperti arah selatan atau utara ini saya akan merusak sifat mukhalafalil hawadis 3. Nabi Muhammad SAW melihat Allah bukan berarti Allah terbentuk dari jisem atau bentuk tubuh karena tidak mungkin Allah berbentuk jisem atau bentuk tubuh sebagaimana makhluknya hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa mukhalafalil hawadis Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya seandainya saat Allah berupa cahaya berwarna putih atau memiliki anggota tubuh dan sejenisnya sebagaimana makhluknya dicaya akan merusak sifat mukhalafalil hawadis Nabi Muhammad melihat Allah tidaklah sama dengan proses manusia biasa seperti yang kita melihat akan tetapi Allah memberikan kemampuan khusus bagi Nabi Muhammad ketika itu sehingga beliau dapat melihat langsung kepada Allah hal ini dikarenakan Allah memberikan kemampuan melihat kepada hambanya tidak terbatas dengan perangkat mata kepala saja Allah memberikan kemampuan melihat kepada hambanya di waktu dan di tempat yang telah Allah tentukan Al-Lakoni Abdussalam Itha Al-Murid Sarjauhar At-Tauhid Beirut Darul Kutub Al-Ilimiyah 2002 halaman 202 dan melihat Allah adalah sesuatu yang mungkin terjadi atau jais karena Allah adalah zat yang mawujud atau ada sedangkan perkara yang mawujud atau ada mungkin untuk dilihat Akan tetapi Allah tidak mengizinkan bagi manusia biasa untuk melihatnya ketika di dunia kecuali Nabi Muhammad SAW ketika berada di Sidratul Muntaha Hal ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah bersabda Ketahuilah kalian semua bahwa tidaklah salah satu di antara kalian melihat Tuhannya hingga ia mati Hadis riwayat Muslim Menurut ulama al-sunnah wal-jamaah nantinya orang-orang yang beriman melihat Allah di hari kiamat dengan sangat jelas tanpa pengalaman sedikitpun sebagaimana seseorang melihat rembulan di waktu purnama Hal ini dikuatkan dengan hadis diceritakan dari Jarib bin Abdullah bahwa beliau mengatakan Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama kemudian Rasulullah bersabda Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian di hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan ini Hadis riwayat Darukutni Simbulan disini adalah peristiwa Nabi Muhammad melihat Allah ketika malam Israq Miraj adalah peristiwa yang diperdebatkan oleh para sahabat Nabi akan tetapi perbedaan pendapat ini tidak sampai menjadikan para sahabat Nabi saling mengkafirkan maupun membitahkan ataupun menganggap sesat kepada kelompok yang berbeda pendapat hal ini menjadi bukti bahwa melihat Allah adalah hal yang mungkin terjadi secara akal berbeda halnya dengan pendapat Mutazila yang mengatakan bahwa melihat Allah adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi baik di dunia maupun di akhirat sahabat benarkan Nabi Musa alaih salam pernah melihat Allah SWT salah satu kisah yang menggambarkan kesintahan keimanan dan juga kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya dan kisah ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 143 bermula ketika Nabi Musa alaih salam dipanggil oleh Allah SWT ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu kepada Kitab Taurat disana Nabi Musa alaih salam bercakap-cakap dengan Allah secara langsung tanpa perantara lalu timbulah keinginan Nabi Musa alaih salam untuk melihat Allah SWT dengan mata kepala sendiri dan bagaimanakah Allah SWT menjawab permintaan Nabi Musa apa yang telah terjadi setelahnya dikisahkan di dalam Al-Quran Musa alaih salam memohon kepada Allah SWT untuk bertemu secara langsung dan permintaannya untuk melihat wajah Allah dan berbicara dengannya secara langsung pun ditolak Allah SWT berfirman bahwa tidak seorang pun manusia mampu melihat wujudnya kecuali setelah kematian tapi Allah masih memberikan Nabi Musa alaih salam satu keistimewaan diangkatnya Nabi Musa sebaik utusannya dan diberinya wahyu berupa Kitab yang kelak menjadi Kitab Suci banyak ulama menyatakan bahwa permintaan Nabi Musa alaih salam untuk melihat wujud Allah adalah mustahil namun keinginan Nabi Musa alaih salam untuk melihat sosok Tuhannya bukanlah karena beliau merasa ragu namun untuk memperkuat iman dan juga takwanya kisah ini dengan jelas tertulis pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi dan tetkala Musa datang untuk meneraja dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya berkatalah Musa ya Tuhanku nampakalah diri engkau kepada aku agar aku dapat melihat kepada engkau lalu Allah berfirman kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku tapi lihatlah ke bukit itu maka jika ia tetap di tempatnya sebaik sedia kalah nisya kamu dapat melihatku tetkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu dijadikannya gunung itu hancur lulu dan Musa pun jatuh pingsan maka setelah Musa sadar kembali dia berkata maha suci engkau aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman Ibn Kathir menafsirkan kisah ini bahwa melihat sosok Allah SWT adalah hal yang sangat mustahil baik di dunia ini maupun di akhirat nanti namun tafsir ini masih terbilang lemah karena masih banyak adis-adis mentawatir dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang-orang Mumin dapat melihat Allah di akhirat nanti seperti pada tafsir potongan baik ayat suci Al-Quran berikut ini wajah-wajah atau orang-orang Mumin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23 namun saat itu Nabi Musa lupa diri dirinya sudah kepalang rindu dengan Tuhannya cintanya kepada Allah SWT membuat dia meminta suatu hal yang tidak mungkin tidak seharusnya dan tidak sepantasnya manusia di muka bumi ini minta kepada Allah SWT bahkan untuk menampakkan sedikit saja sudah membuat suatu gunung hancur berkeping-keping menjadi debu apa yang bisa manusia lakukan ya hanya sebetir pasir dihadapkan zat maha suci sehancurnya gunung itu pun Nabi Musa AS jatuh pingsan beliau bahkan tidak bisa menyifati kejadian tersebut belum lagi melihat sosok Allah SWT secara langsung maka setelah sedarkan diri Nabi Musa meminta pengampunan kepada Allah dalam hadis Nabi yang dijelaskan oleh Imam Ahmad beliau berkata lantas gunung tersebut hancur luluh lantam menjadi abu Allah SWT yang maha tahu dari kisah ini semoga kita belajar bahwa betapa maha besar dan maha suci Allah dengan segala kebesarannya melihat Allah di dunia tidak mungkin terrealisasikan kepada siapapun tidak orang mu'min maupun kafir diriwayatkan muslim 169 disuaihnya bawa Nabi SAW bersabda di hari ketika memberingatkan orang-orang keluarnya dajjal ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu dapat melihat tuannya Azza wa Jalla sampai meninggal dunia Musa AS telah meminta untuk melihat Allah SWT akan tetapi Allah tidak mengabulkan hal itu dan Allah SWT berhiman dan tetkala Musa datang untuk menajah dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya berkatalah Musa ya Tuhan ku nampakalah diri engkau kepada aku agar aku dapat melihat kepada engkau lalu Tuhan berfirman kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku tapi lihatlah ke bukit itu maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala dicaya kamu dapat melihatku tetkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu dijadikannya gunung itu hancur lulu dan Musa pun jatuh pingsan maka setelah Musa sadar kembali dia berkata mahasuci engkau aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman Quran Surat Al-Arab ayat 143 siapa yang mengaku dia melihat Allah di dunia maka dia telah menyangka lebih baik dari Musa AS Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan telah ada ketetapan dengan Nasquran bahwa Musa AS dikatakan kepadanya engkau tidak akan bisa melihatku bahwa melihat Allah itu lebih agung dibandingkan dengan menurunkan kitab dari langit sebagaimana firman Allah Ta'ala alikita meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu mereka berkata perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata Quran Surat Anissa ayat 153 kalau ada salah seorang manusia melihatnya maka dia menyangka lebih agung dibanding dengan Musa bin Imran pengakuannya lebih agung daripada pengakuan orang yang mengaku Allah Ta'ala menurunkan kitab dari langit selesai dari Majmuh Fatawa 336 beliau juga mengatakan semua orang yang mengaku melihat Tuhannya dengan kedua matanya sebelum mati maka pengakuannya itu batil menurut kesepakatan alusuna wal jamaah karena mereka semua sepakat bahwa tidak seorang pun dari kalangan orang mu'min tidak mungkin melihat Allah dengan kedua mata kepalanya sampai dia meninggal dunia selesai dari Majmuh Fatawa 389 dan beliau menjelaskan bahwa perbedaan yang ada adalah khusus Nabi SAW saja maka beliau berkata para imam umat Islam telah sepakat bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan umat Islam dapat melihat Allah dengan kedua matanya di dunia mereka semua tidak berselisih kecuali pada Nabi Muhammad SAW secara khusus padahal mayoritas jumur para imam tidak ada yang melihat dengan kedua matanya di dunia hal ini yang ditunjukkan dan tetap dari Nabi Muhammad SAW para sahabat dan para imam umat Islam selesai dari Majmuh Fatawa 335 apakah malaikat bisa melihat Allah? tidak terdapat petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwa Jibril AS atau malaikat lainnya telah melihat Allah Ta'ala sebagaimana yang diketahui ini adalah perkara gaib yang tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil dalam hadis miraj Jibril AS naik bersama Nabi Muhammad SAW hingga terdengar goresan pena namun tidak ada petunjuk jelas bahwa salah satunya dari keduanya melihat Allah Ta'ala di tempat tersebut Rasulullah SAW bersabda kemudian aku melewati Ibrahim lalu dia berkata selamat datang kepada Nabi yang soleh dan anak soleh aku berkata siapa dia? dia berkata ini adalah Ibrahim AS Ibn Siyah berkata saya dikabarkan oleh Ibn Haz bahwa Ibn Abbas R.A. dan Abu Habba ala Ansari berkata Nabi Muhammad SAW bersabda kemudian aku diangkat hingga aku tiba di tempat aku dapat mendengar goresan pena Ibn Hazm dan Anas bin Malik berkata Nabi SAW bersabda Allah telah mewajibkan kepada umatku 50 waktu sholat lalu aku kembali dan mendapati Nabi Musa dari Sirwat Bukhari nomor 349 dan Muslim nomor 263 para ulama berbeda pendapat dalam masalah melihat ini diantara mereka ada yang menetapkannya tapi ada pula yang menolaknya Ibn Hajar al-Hissami pernah ditanya apakah malaikat melihat Allah Ta'ala beliau menjawab Syaih Zuddin bin Abdussalam menyebutkan bahwa mereka tidak melihatnya lalu dia memberikan dalil panjang lebar dan pendapatnya ini diikuti oleh sejumlah orang namun pendapatnya dibantah oleh Imam Al-Sunnah Syaih Abu Hasan al-Hassari R.A. bahwa mereka melihatnya beliau menyatakan hal tersebut dalam kitabnya Al-Libana Piusul Adiyana pendapatannya ini diikuti oleh Al-Bayhaqi dan diriwayatkan dalam sanatnya dari Abdullah bin Amr bin As dan dari sahabat lainnya juga berpendapat demikian Ibn Qaim dan Jalal al-Bulkini ada pun dalam hadis yang disohikan oleh Al-Hakim sesungguhnya Jibril tidak melihat tuannya sama sekali sebelum sujudnya Nabi SAW dihadapan robnya dalam peristiwa itu hal itu tidak harus bahwa dia tidak melihatnya sesudahnya atau tidak mesti malaikat lainnya tidak melihatnya pendapat bahwa yang melihatnya hanya khusus malaikat Jibril adalah gugur Al-Fatawa Al-Hadisya halaman 153 Sebin Basraimahumullah pernah ditanya apakah para malaikat dapat melihat Tuhan mereka di dunia ataukah mereka diberikan wahyu dari balik tabir beliau menjawab Allahu Alam Saya Abdurrahman Al-Baro Hafizahullah pernah ditanya terdapat dalil yang kuat bahwa malaikat tidak melihat Tuhannya yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Gofir malaikat-malaikat yang melikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman keberannya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan Ya Tuhan kami ramah dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertawabat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala Quran surat Gofir ayat 7 di dalam Quran surat Gofir kalimat yuk minun boleh jadi mengandung makna ini tidak melihat apakah ini benar beliau menjawab Alhamdulillah firman Allah Ta'ala malaikat pembawa aras dan malaikat yang melikul aras beriman kepadanya tidak harus bermakna bahwa mereka tidak melihatnya atau tidak sebagian dari mereka melihatnya sebagaimana melihat tidak menafikan keimanan demikian juga diajak berbicara oleh Allah Ibrahim AS bagaimana Allah menghidupkan orang mati maka bertambahlah keimanannya sebagaimana firman Allah Ta'ala dan ingatlah ketika Ibrahim berkata Ya Tuhanku perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati Allah beriman belum yakinkah kamu Ibrahim menjawab aku telah meyakininya akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku Quran surat Al-Waqara ayat 260 dan Musa AS diajak berbicara oleh Allah dari balik tabir namun hal itu tidak menafikan keimanannya kesimpulannya tidak saling menafikan antara iman dan melihat hal itu diperkuat dengan permintaan Nabi Musa AS kepada Tuhannya agar dia dapat melihatnya agar bertambah keimanannya Ya Tuhanku nampakkanlah diri engkau kepada aku agar aku dapat melihat kepada engkau ya yang tidak dapat digabung dengan melihat adalah beriman dengan yang goyib bagi objek yang dilihat pembawa ars dan malaikat yang berada di sekitarnya mungkin bagi mereka untuk melihat Allah Ta'ala sehingga mereka meraih derajat keyakinan tertinggi demikian pula orang-orang beriman di hari kiamat jika mereka telah melihat Tuhannya maka mereka berpindah dari ilmu yakin ke Ainul Yakin karena jika mereka telah melihatnya maka mereka beriman kepada Allah dengan iman persaksian dan mata mereka telah puas melihatnya dan merasakan kenimatan dengan melihatnya serta mendengar firmannya Allah Ta'ala beriman wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 kami mohon kepada Allah Ta'ala kenimatan melihat wajahnya yang mulia Wallahu'alam di dalam fatawa al-islam al-yaum kesimpulannya adalah bahwa ini merupakan perkara gaib yang tidak dapat ditetapkan dan ditiadakan kecuali dengan dalil yang benar adalah bersifat abstain dalam masalah ini lantas bagaimana menurut saudara kita yang meyakini Alkitab adakah Allah dijelaskan di dalam Alkitab dan pernahkah orang melihat Allah SWT menurut Alkitab Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah Yohanes 1 ayat 18 kecuali Yesus Kristus dalam keluaran 33 ayat 20 Allah menyatakan engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup namun ayat Alkitab ini sepertinya bertentangan dengan bagian Alkitab lainnya yang menggambarkan orang telah melihat Allah misalnya di keluaran 33 ayat 19 sampai 23 menggambarkan Musa berbicara kepada Allah muka dengan muka bagaimana mungkin Musa berbicara dengan Allah muka dengan muka kalau tidak seorang pun dapat melihat wajah Allah dan tetap hidup dalam penyat ini kalimat muka dengan muka adalah kalimat figuratif yang mengindikasikan mereka berada dalam level persekutuan yang amat dekat Allah dan Musa berbicara seolah-olah mereka itu dua orang manusia yang bercakap-cakap secara akram dalam kejadian 32 ayat 30 Yaakub melihat Allah menamakan diri sebagai seorang malaikat dia tidak betul-betul melihat Allah orang tua simsa mengketakutan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah melihat Allah atau hakim-hakim 33 ayat 22 namun mereka hanya melihat dia dalam penamakannya sebagai seorang malaikat Yesus adalah Allah dalam wujud manusia Yohanes 1 ayat 14 sehingga ketika orang-orang melihatnya mereka melihat Allah jadi ya Allah dapat dilihat dan banyak orang telah melihat Allah tapi itu menurut Alkitab bahwa sebenarnya Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Allah pada saat bersamaan tidak seorang pun pernah melihat Allah dengan segala kemuliaannya dalam kondisi kita sebagai manusia berdosa jika Allah benar-benar menyatakan diri kepada kita secara utuh maka kita akan habis binasa karena itu Allah menutup dirinya dan menampakkan diri dalam rupa yang dapat kita lihat namun demikian ada di dalam kejadian 33 ayat 20 ini tidak sama dengan melihat Allah dalam segala kemuliaan dan kekudusannya orang-orang mendapat penglihatan tentang Allah gambar Allah dan penampakan diri Allah namun tidak seorang pun pernah melihat Allah dalam kesempurnaannya kejadian 33 ayat 20 sekian video kali ini kurang lebihnya kami mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT kilauat keliru datangnya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati